Halo guys, kali ini aku akan share ke kalian cara mengubah file pdf ke Word, baik itu menggunakan PC ataupun HP. Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, kita akan coba terlebih dahulu menggunakan PC. Jika kalian sudah menginstall Microsoft Word versi 2013 atau versi yang lebih tingginya lagi, kalian tidak perlu menginstall aplikasi tambahan, karena di Microsoft Word versi 2013 sudah dibekali dengan fitur konversi. Silahkan kalian buka aplikasi Microsoft Word, disini saya menggunakan Microsoft Word versi 2016. Lalu kalian klik Open After Documents. Lalu pilih Browse. Lalu kalian cari file pdf yang ingin diedit. Lalu klik Open. Kalian klik OK. Lalu klik lagi OK. Sekarang kalian sudah bisa mengedit file pdf. Dan kalian bisa menyimpan file-nya dalam bentuk DOCX. Jika kalian masih menggunakan Microsoft Word versi 2007, maka kalian tidak akan bisa mengedit file pdf-nya di sana. Kita harus mengkong versinya terlebih dahulu menjadi file DOCX. Caranya kalian buka web browser. Lalu di address bar, kalian ketik convertio.co. Lalu Enter. Kalau sudah terbuka alamannya, kalian klik file. Lalu kalian cari file pdf yang ingin kalian konversi. Lalu klik Open. Kalian klik tombol yang ini. Lalu kalian narakan kursornya ke arah dokumen. Lalu pilih DOCX. Lalu klik konversi. Kalian tunggu sampai konversinya selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa download file-nya. Dan kalian tinggal simpan seperti biasa file-nya. Dan ini dia file-nya. Sekarang file pdf-nya sudah berhasil dikonversi menjadi file DOCX. Dan kalian bisa mengeditnya di Microsoft Word. Selain bisa diakses di PC, kalian juga bisa mengakses situs convertio di HP. Dan untuk mengomversi file pdf menjadi DOCX, caranya hampir sama dengan yang ada di PC. Selain bisa di web, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Silahkan kalian install aplikasi ini di Playstore. Jika sudah berhasil terinstall, langsung saja kalian buka aplikasinya. Lalu kalian tap buka. Lalu pilih perangkat ini. Lalu kalian cari file pdf yang ingin kalian konversi. Kita akan konversi file pdf ini menjadi file DOCX. Tapi sebelum itu, kalian nyalakan terlebih dahulu data seluler atau wifi. Kalau sudah kalian nyalakan, langsung saja kalian tap icon pensil yang ada di atas. Lalu tap OK. Sekarang file-nya sudah berhasil dikonversi menjadi file DOCX. Tapi, untuk bisa mengedit file ini, kita harus menyimpan file-nya terlebih dahulu. Caranya, kalian tap titik 3 yang ada di atas. Lalu pilih simpan sebagai. Lalu kalian pilih folder tempat kamu menyimpan file ini. Lalu tap simpan. Kalian tap ekon pensil yang ada di atas. Dan sekarang, kalian sudah bisa mengedit file-nya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terima kasih.